Welcome to my channel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama eeng info yang selalu memberikan info-info menarik seputar artis tanah air Namun sebelum keberita silahkan tekan tombol subscribe dan bunyikan tombol notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini Kedekatan antara Zu Abbas Jackson dan Antonio Blanco JR memang tengah menarik perhatian netizen Bukan tanpa alasan Zu Abbas Jackson sedang dijodohkan oleh cinta Brian karena dianggap cerasi menjadi pasangan Hal itu tak lepas dari peran mereka berdua di sinetron buku harian seorang istri Di mana cinta Brian berperan sebagai dewa, suami dan nana yang diperankan oleh Zu Abbas Jackson Di gadang-gadang netizen jadi pasangan di dunia nyata Zu Abbas Jackson diduga menjadi asmara dengan pemeran pasal di sinetron buku harian seorang istri Antonio Blanco JR Banyak bukti yang menunjukkan kedekatan mereka berdua bukanlah kedekatan teman biasa Sontak saja kabar tersebut membuat netizen kaget dan mencari tahu kebenaran dosis tersebut Walau begitu, tak sedikit pula yang mendukung keduanya untuk menjalin cinta Sering beradu akting bersama, Antonio Blanco mengaku kagum dengan sosok Zu Abbas Jackson Pasalnya, di usia yang masih 18 tahun, Zu telah menghasilkan banyak karya dengan turut ambil peran dalam berbagai proyek akting Selain itu, aktor kelahiran Bali tersebut juga menyebut sosok Zu Abbas Jackson sebagai sosok perempuan idaman Bahkan, Antonio Blanco JR tak menampik bahwa Zu sangat disenangi dan dikagumi banyak lelaki Termasuk dirinya Kalau aku kenal Zu, dia dibilang idaman lelaki pasti Masih muda, tak beribadah, etitudenya bagus banget Sayang keluarga, dia masih 18 tahun tapi sudah mengeluarkan karya Bisa cari uang sendiri, pasti ada kebanggaan si cowok melihat sosok Zu Ujar Antonio Blanco JR dilansir dari channel Youtube CelebOnCam News Mengaku jika dirinya tak menutup kemungkinan dekat dengan Zu Abbas Namun, Antonio Blanco JR mengatakan bahwa hubungannya dengan Zu Abbas Jackson sebatas rekan kerja Kita disini profesional Aku lihat pemikirannya Zu dewasa Pada umumnya laki-laki dewasa tahu dia tahu cara ngehandle Dimana bikin dia happy Tapi zaman sekarang umur tidak menentukan yang penting kalau udah cinta Sayang yaudah, sambungnya Lebih lanjut, Antonio Blanco JR mengaku Aku sangat menjaga komunikasi dengan Zu Abbas Jackson Menurutnya, hal tersebut dilakukan demi menjalin kemestri yang kuat terkait perannya sebagai Pasa dan Nana Komunikasi aku sama Zu di lokasi super dekat Di luar juga kita berhubungan Tapi gak cuma Zu aja Tapi ada yang lain juga sama Hana dan Kau Gista Komunikasi penting karena adegan Pasa sama Nana banyak Kalau enggak komunikasi kemestrinya susah Tutup Antonio Blanco JR Sampai jumpa